Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan berjalan-jalan di suatu desa yang bernama desa Kaluatuk Rangan karena mendapat request dari sobat kita yang mengundaki supaya disnya di input atau di review bahasa kerennya dan ini kita berawal dari perempatan bekas SPPU Andung tapi kalau orang daerah saya nyebutnya ngandung Oke desa ini sebelah timur berbatasan dengan desa Kaliwatu Bumi sebelah utara berbatasan dengan desa Pahitan sebelah selatan berbatasan dengan desa Andung sebelah barat berbatasan dengan desa Anggelgeleng disini suasananya ini terlihat ada kantor kepala desa tadi juga ada kantor KUA yang katanya itu saudara saya juga kerja disitu tapi aku enggak ngasih tahu lah siapa namanya pokoknya biar penasaran aja Oke disini jalannya Aspalan ini ada kiri ada rumah yang sangat keren luar biasa dan impian saya punya rumah yang seperti itu full dengan garden atau alias pepun yang sangat indah sekali dan ini sebelah kanan terlihat ada rumah pagar yang sangat mewah wah ini juga impian saya seperti ini waduh-uduh pokoknya yang bagus itu impian saya lah dengan ada nuansa garasi yang keren ini utarnya ada laundry wuh ini laksana perumahan elite masih kita lanjut dan ini sebelah kiri jalan sebelah kanan ini ada wuh ini juga seperti impian saya oh alamani luas ini ini rumah klasik yang cukup wah kita akan kenangan akan kenangan tembok dulu yang merupakan apa namanya rumah tradisi orang belakang wah sebelah kiri rumah mewah juga wow wih sebelah kanan rumah cat hijau sepertinya di cat rumahnya saya rumahnya saya rumah yang dibangun wah ini terus nah ini kalau ke kanan nih masuk ke kali waduh bumi tapi kita akan ambil yang kiri tadi asfalan ini tidak asfalan tapi yang enggak apa-apa tapi juga keren juga lebar juga ini kan kiri juga ini buah ini seperti desa yang banyak sekali orang-orang yang sangat kaum mampu kaum berada kaum wow elit lah istilah ini terlihat di depan tuh sebelah kanan adalah rumah ke lantai 2 yang cukup eksotis sebelah kiri rumah yang dalamnya luas wah ini bener seperti impian saya semua ini wah keren dan lupa oke disini kita punya temen yang request namanya Mbak Dwi Cahyianisih minta tolong supaya di review tapi saya cara ngeregunya dengan model seperti ini semampunya 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 ngomong kanan kiri ini lingkungannya banyak sekali oke oke lanjut ini sebelah kiri itu ada warung warung sumbaku terus kemudian nanti kita perjalanan akan menuju ke arah ke arah barat nanti aku menuju ke arah utara sampai ke jembatan baru yang merupakan ikon dari desa ini yang merupakan itu desa kali waktu perangan dengan jembatan yang sangat megah mewah dan emah karya permisi ibu itu ada ibu-ibu saya nyebutnya berbatan muda ibu padahal mungkin itu udah agak sepuk tapi ngapa biar orang seneng ini lingkungannya sampai gargan yang sekecil apapun permisi ibu udah pakai rabat beton ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur bisnis ini sangat maju ini ada rumah luas juga terus halamannya ini memang aduh keren lah ini ada batas-batas RT ini sebenarnya ini RT yang sebelah timur sama RT dan sebelah kan ada itu ada pakar bambu pakar bambu itu biar buat memelihara bebek atau memelihara tanaman hias yang mahal-mahal ini ada juga musola ini di depan juga terlihat ini menerima pulsa apa-apa itu ya orang-orang jalan pulsa lah kuota pakai data atau apa wah jalannya juga banyak juga ini di depan ini ada batas antara jalan yang ragat beton dengan jalan aswalan wah kita kembali menikmati jalan yang aswalan mulus ini emang luar biasa nih perfecto nice dari pembangunan jalan dari ini bisa kelihatan wah permisi ibu ini laki membawa barang-barang ini juga ada bapak ibu wah rumpung-rumpung itu orang rumpung-rumpung seperti pembagian apa itu pembagian catas dari pemerintah ini juga kita masih lanjut perjalanan menuju ke arah barat ini melewati perjalanan yang mulus di depan kiri ada rumah-rumah dan di depan kita ada ibu-ibu kita seperti orang jawa barang-barang kita harus menyebabkan pernis ibu oke ke wah itu ada juga eh tanaman apa tadi jagung apa kemarin saya lupa pas dalas hitung di depan kita melihat ada yang ke kiri nanti jembatan pertelon pertigaan pas ke kiri nanti ke warung sepi kita nanti ke kanan masuk ke wah ini mula itu warung sepi nanti lalu ke arah utara nanti tembus ke jembatan icon dari desa kalipatu perang kan ini kanan kiri terlihat ada ini pemandangnya bagus ada padi yang baru ditanam ini wah kita mengambil disana ada pedesaan oke kita lanjut lagi menuju perjalanan ke arah utara-utara laut utara timur laut ini barat-barat laut utara timur laut oke ini oh ini ada orang banyumas sebutnya gerunggul mungkin itu RT yang sepertinya seperti mirip pulau yang berada di tengah-tengah sawah itu pemandangnya sangat luar wah kita disalip wah bantar-bantar sembalat oke terus masih kita lanjut terus perjalanan ini nanti itu ada rumah yang seperti rumah-rumah di youtube pada umumnya yang sangat eksotis dengan kanan kiri persawah jadi pemandangnya kalau lihat ke timur itu wah lihat ke gunungan permisi wah itu ada orang-orang sedang ngiyuk karena mau menanam padi dan juga ada orang yang habis daud wah terus kita masih lihat ini saya dambah-dambah wah itu kanan jalan itu terlihat ada SD kali watu perang tetapi saya pernah menjadi kepala sekolah disini tapi enggak rusak sebut namanya lah bisa memahami oke ini SD kali watu perang bagus sekali perfecto ada umum sholahnya wah sudah melengkapkan semua fasilitas adalah WIP semua macam-macam oke ini suasananya ada pos ronda juga wah wiset aman aman tentram adem ayem tentram marm terus kita lanjut ini jegleb ada ada polisi tidur wah ini sebelah kiri ini ada nyusolah 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 dengan atap kejaringan kekinian banget ini 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 saya sebentar mau nyip sebentar mau nyari ada es krim atau mungkin ada minuman ceker kita kita lanjut lagi ini ada warung ini ada warung gorengan ini pengen mampir ini 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 tidak ada sedikit kita kita lanjut ini saya tidak kuat karena sudah di tengah-tengah terlihat di depan itu yang kita 77 yang merupakan icon dari desa kali wadu peranggan ini adalah welcome to range bahasa inggrisnya itu alias apa namanya jembatan lah kalau orang Jogja nya punya ketep ini saatannya dengan kali sungai nya yang bersih tembus ke wadu pekadingan nanti kita lurus kalau ke kiri nanti itu ke panggung gelang kita lurus ke arah sana nanti ke pedukuan kali putih ya masuk ke kali wadu peranggan juga kita sebenarnya dulu pernah meliput kesana tetap sayang nggak kerekam saya lupa kenapa oke sekian dari kita semoga yang disampaikan bisa bermanfaat dan yang kangen akan kamu halaman yang terobati dan yang bisa kemarin tidak bisa mudik bisa melihat hidup ini bisa merasa apa namanya terpuaskan akan terasa kangen oke sekian terimakasih dari kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arrivederci sampai jumpa lagi